Kau saya setelah usahanya peringatan konferensi Asia Afrika kesibukan di Bandara Halim Perdana Kusuma hari ini kembali normal dan melayani penerbangan reguler. Untuk mengetahui kondisi di Bandara Halim Perdana Kusuma pagi ini, kami akan segera bergabung dengan reporter Berita 1 TV, ada Cikal Multazam dan jurukamera Ali Amran. Selamat pagi Cikal. Cikal, pagi ini Bandara Halim sudah melayani penerbangan reguler seperti hari-hari biasanya. Seperti apa kondisi di sana? Ya Wiki, sampai dengan saat ini kondisi di Bandara Halim Perdana Kusuma masih tertutup untuk penerbangan komersil. Dan mungkin bisa terlihat sedikit di belakang saya ini, saya sekarang ini setepat berada di terminal keberangkatan Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan memang sampai dengan saat ini belum ada agenda penerbangan komersil. Namun begitu para operator dan juga pihak keamanan dari Bandara tetap berjaga dan bersiap-siap. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa pemimpin negara dari delegasi dalam konferensi Asia Afrika yang masih berada di Indonesia. Di antaranya adalah delegasi dari India, Afrika Selatan, Oman, dan juga dari Angola. Dan tadi juga kami sempat mengkonfirmasi dari pihak informasi Bandara Halim Perdana Kusuma bahwa nantinya kapan tepatnya jadwal keberangkatan pasawat komersil akan dibuka secara umum seperti sedia kala. Namun dari pihak Bandara sendiri masih menyatakan bahwa tanggal kapan waktunya masih tentatif. Namun dari surat permohonan yang sebelum diajukan untuk ditutup secara umum dalam rangka konferensi Asia Afrika, penutupan ini berlaku sampai tanggal 25 atau tanggal 26 April 2015. Tentunya pihak Bandara akan mengkonfirmasi lebih lanjut jika telah ada informasi bahwa seluruh delegasi dari konferensi Asia Afrika telah seluruhnya meninggalkan Indonesia. Wiki? Ya baik Cikal, terkait dengan pengamanan khusus terutama bagi delegasi apakah sudah ataupun masih dilakukan hari ini Cikal? Ya karena memang masih ada beberapa pemimpin negara dari delegasi konferensi Asia Afrika maka pengamanan khusus tetap diberlakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Di antaranya ada terbagi dari tiga ring yang masing-masing nanti masing-masing ring akan dijaga oleh pasukan pas Pampres dari Auri dan juga dari pihak kepolisian. Tentunya hal ini akan tetap diberlakukan selama para pemimpin negara ini masih berada di Indonesia. Namun sampai sejauh ini kami belum memantau adanya penjagaan khusus di sekitaran bandara karena memang beberapa kepala negara masih belum tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Wiki? Ya baik, terima kasih Cikal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali demikian laporan reporter Berita 1 TV Cikal Multazam dan juri kamera Ali Amran dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.